Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 Al-Ghavri Rahman Heri Ervian Rosman rencananya akan digelar Jumat 26 Februari 2021. Kemungkinan besar pelantikan akan digelar secara virtual, mengingat situasi masih dalam masa pandemi COVID-19. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2021-2026 Al-Ghavri Rahman Heri Ervian Rosman rencananya akan digelar Jumat 26 Februari 2021. Ada dua opsi teknis pelantikan, yaitu digelar secara langsung di kantor gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau digelar secara virtual di kantor Bupati Bangka Tengah. Melihat peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus bertambah, kemungkinan besar pelantikan akan digelar secara virtual. Hingga saat ini Bupati Kabupaten Bangka Tengah terpilih, Al-Ghavri Rahman masih menunggu kepastian gelaran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Apakah digelar secara virtual atau digelar secara langsung? Jumlah undangan pada upacara pelantikan dibatasi hanya sebanyak 25 orang undangan dalam ruang pelantikan. Ini saya masih menunggu pembelanasi dari Pak Sekda, apakah kami ke kantor gubernur atau melalui virtual langsung di Bangka Tengah. karena ada dua cerita kepada kami bahwa ada yang menyampaikan akan dilantik oleh Pak Gubernur di kantor gubernur atau kami dilantik melalui virtual di kantor Bupati Bangka Tengah. Sampai hari ini kami mesti menunggu kepastian itu, tapi insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Itu ada juga agenda-agenda yang lain, setelah itu sudah semuanya kita siapkan. Al-Ghavri Rahman mengaku telah menjadwalkan sejumlah agenda kerja yang akan langsung dilakukan pasca pelantikan. Diharapkan kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan lancar. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Anjus melaporkan. Walaupun enggak semuanya, tapi saya harap masyarakat bisa memahami.